Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Seolah-olah akhlak adalah memiliki pahala yang sangat kecil Seolah-olah akhlak itu tidak ada apa-apanya Sehingga banyak orang meninggalkan akhlak tersebut Padahal akhlak adalah perkara ibadah kepada Allah SWT Sebagai mana solat, bagaimana juga kiraatul Quran Berapa banyak orang tak kala membaca Al-Quran Mereka merasa sungguh mendapat pahala yang besar Mereka tak kala melaksanakan ibadah yang lain Mereka seolah mendapatkan pahala yang besar Tapi ketika mereka melakukan akhlak Mereka merasakan seolah-olah akhlak tidak ada apa-apanya Padahal akhlak adalah perkara yang sangat penting Akhlak adalah pahala yang sangat besar Berapa banyak orang zaman sekarang Melupakan akhlak tersebut Lihat seorang anak Tak kala mereka dilahirkan oleh ibunya Tak kala mereka besar mereka mengkhianati ibunya Mereka mendurhakai ibunya Lihat teman Tak kala mereka berteman Mereka tidak melihat akhlak Kawan menjadi lawan Lihat berapa banyak orang berkumpul Tak kala membuat sesuatu untuk persahabatan Karena duniawi mereka bubar Mereka saling bermusuhan Disebabkan kecilnya akhlak Jauhnya mereka belajar akhlak Makanya akhlak adalah perkara yang sangat penting dalam Islam Maka harus kita pelajari Berapa banyak kita mengatakan dulu orang tak kala mereka belajar Dulu tak kala mereka dididik oleh orang tua Tak kala mereka besar Mereka mendapat keberkahan Mereka paham Didikan orang tua mereka Meskipun mereka sudah besar Mereka tidak mau melawan Zaman sekarang Lihat Anak-anak sekarang Sekali disebut Dinasehati Mereka bahkan melawan Bahkan mereka menyakiti orang yang menasehati Itulah pentingnya akhlak zaman sekarang Maka Akhlak zaman sekarang sangat krisis Sangat orang meninggalkan akhlak Orang sibuk dengan perkara-perkara yang lain Berapa banyak orang duduk berbulan-bulan Bertahun-tahun di majlis ilmu Akan tetapi akhlak mereka tidak ada Akan tetapi mereka tidak bisa menahan lisan Mereka tidak bisa menahan emosi Disebabkan jauhnya akhlak Maka akhlak adalah perkara yang sangat penting Harus kita pelajari Penting keutamaan akhlak adalah Yang pertama Itu akhlak adalah kekuan yang sangat besar Dan di dalam syariat Islam Allah memuji akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jika Nabi Sallam memiliki akhlak yang dipuji oleh Allah SWT Tentulah umat yang kita senantiasa untuk mempelajari akhlak Maka umatnya tentulah kita belajar bagaimana akhlak menuntut ilmu Bagaimana akhlak untuk bersama orang tua Bersama berteman Maka ini harus dipelajari Yang kedua Akhlak sangat Keutamaan akhlak adalah Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak Nabi diutuskan di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak Bukan zaman dahulu orang tidak memiliki akhlak Zaman dahulu mereka memiliki akhlak Akan tetapi buruknya akhlak zaman dahulu Sehingga Nabi Sallallahu diutuskan untuk di dunia Untuk menyempurnakan akhlak Seakan-akan Tujuan agama ini adalah untuk memperbaiki akhlak Seakan-akan Nabi Sallallahu diutuskan untuk memperbaiki akhlak 1.400 tahun yang lalu Nabi Sallallahu diutuskan untuk memperbaiki akhlak Zaman sekarang orang meninggalkan akhlak Maka pelajari akhlak Karena Nabi Sallallahu diutuskan di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Sesungguhnya kata Nabi Sallallahu diutuskan di muka bumi ini Untuk memperbaiki akhlak Maka pelajari akhlak Maka berusaha untuk mempelajari akhlak Sehingga kita mendapatkan keberkahan Tidaklah kebahagiaan hidup Tidaklah kesenangan hidup Tidaklah kebahagiaan orang tua Tidaklah kesenangan anak Kecuali itu atas kehendak Allah SWT Berbanyak orang menuntut ilmu Tapi mereka tidak mendapat keberkahan Tidak Nabi Sallallahu mengatakan Kata Nabi Sallallahu Sesungguhnya barang siapa Allah berkendak Seorang itu baik maka dia akan baik Maka perhatikan akhlak Jangan kita tinggalkan perkara yang mulia ini Yang ketiga Sebab yang banyak memasukkan orang ke dalam surga Adalah perkara akhlak Maka perhatikan akhlak Jaga akhlak Jika kita ingin masuk surga Maka perhatikan akhlak Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah Nabi Sallallahu ditanyakan Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu ditanyakan Para sahabat Ditanyakan An akhari amat An akhari mayu dakhilun nasal Al jannah Wah ya Rasulullah Perkara apa yang banyak menyebabkan orang Masuk ke dalam surga Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Perkara apa yang menyebabkan orang Untuk masuk ke dalam surga Lihat Para sahabat ingin tahu Agar mereka dimasukkan ke dalam surga Lihat Nabi Sallallahu Mengatakan Pakol Kata Nabi Sallallahu Takwallah Wahusnul khuluk Kata Nabi Sallallahu Yang menyebabkan orang Masuk ke dalam surga Kata Nabi Sallallahu Banyak Yaitu Takwallah Wahusnul khuluk Yaitu Bertakwa kepada Allah Dan akhlak yang baik Jika kalian ingin masuk ke dalam surga Nabi Sallallahu Memberi bocoran Maka berakhlak yang baik Sehingga kalian akan dimasukkan dalam surga Dan takwa Kata Nabi Sallallahu Terbagi menjadi dua Para ulama mengatakan Takwa terbagi dua Yaitu takwa Melaksanakan perintah Allah Betul Tapi kalian harus mengikuti Syarat yang kedua Yaitu mutaba'ah Mengikuti Nabi Sallallahu Berapa banyak orang mengatakan Dia bertakwa Apabila dia tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Contoh Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Maka Amalan tidak diterima Takwa melaksanakan perintah Allah Maka sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Dan menjauhi larangan Sebagaimana dilarang oleh Nabi Sallallahu Yang kedua Kata Nabi Sallallahu Wahusnul khuluk Maka Wahusnul khuluk Akhlak yang baik itulah Kata Nabi Sallallahu Akan masuk ke dalam surga Banyak orang menyebabkan Masuk ke dalam surga Kemudian Apakah demikian Setopkah hadis ini Tidak Para sahabat tahu dia Ketika dia mengatakan Apa perkara memasuk orang banyak Dalam surga Mereka sudah tahu Ternyata Takwallah Wahusnul khuluk Kemudian ditanya Ya Rasulullah Su'ila Rasulullah Kemudian para sahabat Wa su'ila'an Akshiri Man akshari Ma yudakhilun nar An-nasah Para sahabat Ketanya Ya Rasulullah Kalau seandainya Dua perkara Banyak memasuk orang Kedalam surga Kemudian Apakah Perkara apa Yang banyak menyebabkan Orang terjerumus Kedalam neraka Masuk ke dalam neraka Dua perkara Engkau katakan Banyak menyebabkan Orang masuk surga Sekarang Dua perkara Perkara apakah Yang menyebabkan Orang banyak Masuk ke dalam neraka Lalu Nabi S.A.W. mengatakan Al-Fam wal-Farots Nabi S.A.W. mengatakan Yang banyak menyebabkan Orang terjerumus Dan diserit Dimasukkan ke dalam neraka Ketanya Nabi S.A.W. ada dua sebab Yaitu mulut dan kemaluan Lihat Mulut adalah perkara akhlak Kita lihat Kita survei Semua pendidikan Semua anak-anak Semua orang Tidak ada lisan Tadkala mereka bercanda Tadkala mereka berteman Kecuali keluar Di dalam lisan mereka Mereka adalah Kemaluan Kebun binatang Kata-kata kotor Itu sudah biasa Maka ini yang harus kita pelajari Maka ini kita harus Didikan anak-anak kita Kita terbiahkan Hati-hati terhadap lisan Tidak Nabi S.A.W. mengatakan Kata Nabi S.A.W. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir Faliakul khairan alias mud Beran siapa Beriman kepada Allah Dan hari akhir Hendaknya Dia berkata baik atau diam Maka lisan Tadkala orang tidak memiliki Akhlak Maka lisanya bebas Untuk mengucapkan Kata-kata yang membuat Hati orang sakit Membuat hati orang sedih Membuat hati orang Gundah gulana Lihatlah Berapa banyak orang Tadkala minta Diteman Dan minta Ditolong Sama saudaranya Tidak ada Mereka ucapkan Kecuali Menyakitkan perasaan Lihat Nabi S.A.W. Mengajarkan kita Kata Nabi S.A.W. Jauh aku lebih senang Jauh aku lebih bahagia Tadkala menyenangkan hati seorang muslim Hati seorang saudara Daripada aku beritikab Selama sebulan Pil masjidil hadha Kata Nabi S.A.W. Kata Nabi S.A.W. Jauh aku lebih senang Menyenangkan hati seorang muslim Seandainya dia minta teman Disana aku temanin dia Itu jauh aku lebih suka Daripada aku beritikab Di masjid hadha Kata Nabi S.A.W. Menunjukkan masjid nabawi Lihat Orang itikab Besar keutamaan Mereka solat Tepat waktu Mereka bisa melaksanakan Sunnah-sunnah Akan tetapi Nabi S.A.W. Mengatakan Jauh dia lebih senang Tadkala Menyenangkan hati seorang muslim Maka perkara akhlak Maka jagalah Waih saudaraku Sidang jumat Dan rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Keutamaan akhlak Akhlak mulia adalah Sebagai ukuran tingkat keimanan Nabi S.A.W. Mengatakan Akhlak adalah tingkat Keimanan seseorang Sebagaimana disebutkan Dari Nabi S.A.W. Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Nabi S.A.W. Mengatakan Akmalu al-mu'minina imanan Ahsanuhum khuluqan Nabi S.A.W. Mengatakan Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Kata Nabi S.A.W. Mu'min yang paling sempurna Imannya adalah Kata Nabi S.A.W. Yang itu paling baik Akhlaknya Jadi takaran Kalau seandainya Iman seseorang baik Tapi Tidak memiliki akhlak Maka buruk Kata Nabi S.A.W. Jadi takaran Kita menimbangkan Seseorang baik Sempurna Imannya Lihat akhlaknya Berapa banyak orang Meninggalkan akhlak yang baik Maka perhatikan akhlak Maka perhatikan Hal-hal demikian Sedang Jumat Semoga Kita mohon Pada Allah Agar Allah Menjaga kita Dan keturunan kita Dalam perkara akhlak Karena Nabi S.A.W. Dari dulu sudah mengajarkan Perhatikan keperkara akhlak Berapa banyak orang Meninggalkan akhlak Terjadi permusuhan Disebabkan mereka Tidak paham dengan akhlak mereka Mereka tidak peduli Terhadap Tak kala mereka mendapat dunia Mereka tinggalkan Mereka lupakan Teman Menjadi musuh Dan semuanya Berapa banyak Seorang ayah Menyakiti anaknya Bukan mereka mendidik Bahkan mereka Menyakiti Anak-anak mereka Disebabkan Jauhnya mereka Terhadap akhlak Alhamdulillah Wa salatu wassalamu Ala rasulillah Mustafa Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man walah Wala hawla Wala kuataila Billahi amabad Kau muslimin Sidang Jumat Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Akhlak yang mulia adalah Memiliki Timbangan yang sangat berat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka jagalah akhlak Perhatikan akhlak Mulai sekarang Kita ajak anak-anak kita Perhatikan akhlak Dan di akhirat nanti Kita memiliki Mizan Yaitu timbangan Yaitu timbangan Tak kala kita berharap Agar amal kita berat Sehingga kita dimasukkan Kedalam surga Dan Nabi SAW Mengatakan akhlak Memiliki timbangan Yang sangat berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dimana disebutkan Dari Abu Darda Radiyallahu anhu Nabi SAW Mengatakan Kata Nabi SAW Nabi SAW mengatakan Tidak ada sesuatu pun Yang lebih berat Dalam timbangan Seseorang di sisi Allah Kecuali memiliki Akhlak yang mulia Maka Perhatikan akhlak Akhlak ini adalah Memiliki timbangan Sangat berat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah hidup kita ini Untuk mencapai surga Tidak kehidupan kita ini Kita sholat Kita berpuasa Kita melaksanakan ibadah Kepada Allah Tidak tujuan kita surga Adakah tujuan manusia Yang hidup Kemudian mereka bersesapaya Untuk beribadah Lalu mereka sia-siakan saja Mustahil Setiap kita membutuhkan Untuk masuk surga Dan salah satu Akhlak Adalah memudahkan Seorang masuk surga Bahkan Nabi SAW Mengatakan Orang memiliki akhlak Yang mulia Adalah memiliki Berat timbangan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka perhatikan akhlak Kemudian Nabi SAW melanjutkan Setelah Nabi SAW mengatakan Yang berat Timbangan kalian di sisi Allah Adalah akhlak yang mulia Kemudian Nabi SAW juga Mengancam bagi orang-orang Yang tidak menjaga lisan Yaitu akhlak yang buruk Nabi SAW mengatakan Nabi SAW mengatakan Dan sesungguhnya Allah sangat membenci Seseorang Yaitu Orang-orang yang berkata Keji dan kotor Lihat Nabi SAW mengatakan Allah sangat membenci Orang-orang lisannya Yang suka ucapan Kata-kata keji dan kotor Maka ini perkara Yang harus kita waspadai Harus kita jaga Maka harus kita Mewaspadai diri kita Untuk terutama pada lisan Karena lisan ini perkara Yang banyak menyebabkan Orang masuk neraka Seandainya kita Tidak menjaga lisan Maka kita akan bersiap-siap Akan berat Isapkan kita Di sisi Allah SWT Allahumma inna nas'aluk al-huda Allahumma inna nas'aluk al-jannah Wa maa karrab ilaiha min kawlin wa amalin Allahumma inna nas'aluk al-jannah Wa maa karrab ilaiha min kawlin wa amalin Allahumma inna nas'aluk al-jannah Wa maa karrab ilaiha min kawlin wa amalin Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar wa sallallahu ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa mantabiyahum bi ihsanin ilayumidin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin akimu salah